Kebiasaan buruk Baimuong dibeberkan oleh Marsyanda, ternyata ia melakukan hal tak terduga. Terima kasih telah menonton! Ia kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkap pengalaman pahitnya ketika dia di penjara. Marsyanda melontarkan pengakuan mengejutkan tersebut beberapa waktu lalu di acara TV yang dipandu Fanny Rose. Dalam acara tersebut, Marsyanda jujur mengaku trauma dengan hubungannya dengan Baimuong. Bahkan, ia sempat bercanda menyebut Baim sebagai mantan kekasihnya yang paling traumatis. Dalam kasus ini, Marsyanda secara jujur menyatakan dirinya sempat mengalami trauma akibat hubungannya dengan Baimuong. Bahkan, ia sempat bercanda menyebut Baimuong sebagai mantan kekasihnya yang paling traumatis. Ya, Baimuong memang trauma. Oh, bercanda, bercanda, kata Marsyanda sambil tertawa. Lebih lanjut, Marsyanda mengungkap alasan dirinya merasa trauma dengan hubungan tersebut. Ia merasa instingnya sangat kuat dalam membedakan mana yang serius dan mana yang hanya bercanda. Ya, itu sangat kentara ketika orang serius, bercanda, atau sekadar ngobrol, kata Marsyanda. Lebih lanjut, dalam vlog yang diunggah tahun 2019 lalu, Marsyanda jujur menceritakan pengalaman pahitnya saat melawan Baimuong. Aku ingin tahu bagaimana Fanny Rose mengetahui bahwa kau pernah menurunkanku di pinggir jalan saat kita masih bersama. Bagaimana dia mengetahui hal itu? Saya diturunkan di Cinere Mall, kata Marsyanda. Dikutip rumpi gosip pada minggu 13 Oktober 2024. Saat Baimuong mendengar pengakuan Marsyanda, dia hanya tertawa dan mencoba mengingat kejadian itu, kata Baimuong. Pada 10 Agustus 1989, Baimuong dengan santai menyebut dirinya memutuskan meninggalkannya di pinggir jalan sementara keduanya terus berbincang. Saya menangis dan berkata, saya tidak tega ditinggalkan di sini, kata Baim. Merasa tak sanggup menghadapi keadaan, Baim meminta Marsyanda turun dari mobil dan meninggalkannya sendirian di pinggir jalan. Dia berkata, Sebain. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!